Intro Followers Tuyang Budiman, terima kasih atas bantuan Anda di galangan dana Kita bisa akun Maya Istianti dan juga KT Sharon Kenapa kita grup ini concern terhadap alat perlindungan diri tim medis? Karena tim medis adalah mereka yang bertugas di jaga yang paling depan duluan dalam memerangi COVID-19 Dan kenapa kita harus terus-menerus mengadakan APD untuk mereka? Karena alat ini hanya dipakai satu kali dan buang Jadi aku mohon kepada followersnya Budiman, yuk kita lindungi mereka, pahlawan kita mereka ini Karena mereka yang bertugas paling awal dan di depan Jangan sampai ada pikiran bahwa sumbangan ini udah-udah banyak yang nyumbang, stop aja ya kan? Enggak, karena mereka ini ingat ya, satu kali pakai dan dibuang alatnya Dan stop untuk menyalakan siapa-siapa, saatnya kita berbuat baik Terima kasih sekali followers Tuyang Budiman Mau nanya dong, soal donatur yang Bunda share kemarin 2 hari lalu di Twitter itu Ngebagiin apa aja dan berapa total jumlahnya kira-kira? Kan ini kan gabungan saya sama Katie ya Kita bikin dua account, karena kan geng tempe ya Tapi kan Katie juga disini kan ada Katie dan saya ya kan Ada Aming dan segala macam itu semua bergerak Misalnya kayak Tokusaki bikin galangan, eh kayak misalnya lelang barang-barang artis Kalau Aming lebih kayak ke rakyat belata gitu kan Terus kalau aku aku sama si Katie itu lebih kayak ke tim medis gitu loh Jadi geng tempe ini gerak semua gitu Oh jadi ini kayak program bergeng tempe gitu ya Ada yang ke beberapa ke rakyat yang dibawa Tapi kalau Bunda ini fokusnya ke tim medis ya Apa aja Bunda yang dikirimin itu? Ada sarung tangan, ada hazmat, ada baju APD set Tapi ya APD set gak lengkap ya Gak banyak, karena memang kita dapetnya kan satu-satu ya Misalnya masker doang Atau misalnya hazmat doang Atau misalnya sarung tangan doang Jadi kita emang harganya kita gak mau ambil harga yang mahal yang di luar disana Kita emang langsung ke finder yang harganya memang harganya masuk akal gitu Jadi kita gak mau diboongin sama orang-orang di luar sana Jadi kalau pesen sekaligus misalnya 14 ribu, 10 ribu gitu loh Yang dikirim itu Jadi berapa jumlah total APD segala macam gitu Bunda yang dikirim? Wah bisa puluhan ribu ya Puluhan ribu ya? Bisa puluhan ribu, bisa dua puluhan ribuan lebih ada tuh Tapi Bunda kesulatan gak sih Bunda dapet APD, sarung tangan, terus masker segala macamnya Karena kan beberapa timnya juga udah kesusahan dong Bunda Betul, betul emang iya Masker N95 terutama tuh susah banget ya Apalagi sekarang orang seperti saya awam gak bisa beli kecuali dari RS langsung Jadi aku misalnya kalau yang kayak N95, kalau aku suruh RS rumah sakitnya yang minta tolong ke aku Aku minta kontaknya aja nih langsung orang pabriknya, lu yang langsung kasih surat dari rumah sakit Tapi kalau masker biasa aku masih bisa dapet, kayak Asmat masih bisa dapet, terus kayak misalnya handscone scary masih bisa dapet ya kan Tapi itu pun aku sendiri gak pake masker yang, 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 yang... Yang S95? Yang pake buah enggak, aku pake masker kain, karena buat aku lebih efisien Oh gitu, berarti Bunda gak langsung beli sendiri ya Karena emang kalau orang awam seperti kita tuh agak susah ya Bunda ya Betul, kalau untuk N95, karena N95 lebih dibutuhkan untuk tim medis gitu loh Karena sekarang perintahnya dari pemerintah bahwa N95 harus dari surat rumah sakit Sub indo by broth3rmax